Kepolisian daerah Polda, Sulawesi Selatan memusnahkan barang bukti narkotika sebanyak 37 kg periode Januari hingga April 2024 yang digelar di lapangan Mapolda Sulsel, Kota Makassar pada Rabu 29 Mei. Pemusnahan tersebut dilakukan dengan cara dibakar di dalam mesin insinerator. Kapolda Sulsel, Irjen Pol Andi Rian Erjaya dimengatakan, dari hasil sitaan narkotika tersebut sebanyak 300 ribu jiwa terselamatkan. Di sisi lain, Andi menyebut selama periode Januari hingga April 2024, Polda Sulsel telah menerima sebanyak 4 laporan. Dengan jumlah tersangka sebanyak 4 orang, kemudian barang bukti yang berhasil disita dan hari ini kita musnahkan. Yang pertama, sapu sebanyak 30.944 gram atau 30,9 kg, kemudian ganja 6.800 gram atau 6,8 kg, kemudian ekstasi 83 butir. Andi menambahkan, saat ini Polda Sulsel masih berkoordinasi dengan Bares Krim Polri untuk pengejar 4 bandar narkoba terkait dengan jaringan Freddy Pratama dan jaringan lainnya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sintia Krishna, Kantor Berita Antara, Muartaka.